Anda kembali di kabar petang, akibat distribusi nasi bungkus tidak merata, para pengungsi letusan Gunung Kelut mengaku kelaparan. Para pengungsi berharap distribusi bantuan dapat dikoordinir secara baik agar bantuan merata kepada pengungsi. Puluhan pengungsi letusan Gunung Kelut di posko pengungsian Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sempat protes kepada petugas. Mereka mengaku belum mendapat bantuan khususnya makanan nasi bungkus. Kondisi ini membuat para pengungsi khususnya anak-anak ini mengaku kelaparan. Selain jatah sarapan pagi yang terlambat, mereka mengaku pembagian bantuan tidak merata sejak kemarin. Para pengungsi terpaksa harus menyatap mie instan mentah karena tak adanya persediaan air panas. Saya tidak mengaku kelaparan, ini tidak dapat bantuan, tidak dapat bantuan. Sisa kemarin atau bagaimana? Sisa kemarin. Terus ini bagaimana ini? Berapa, tidak sudah. Oh, gitu. Terus? Yang masih banyak bantuan sana. Oh, yang dapat dapat? Ya, banyak Pak, bantuan semua saja. Tapi yang dapat dapat yang tidak tidak gimana loh Pak, enggak rasa semua. Terus hari ini bagaimana ini bantuan belum dapat? Makanan belum ada, maka kelaparan semua loh Pak. Oh, gitu. Anak-anak gimana ini, Bu? Ya itu, yang nangis, masalah, nintangkan. Para pengungsi ini berharap distribusi bantuan terkoordinasi dengan rapi agar bantuan bisa merata. Dari Kediri, Jawa Timur, Nur Salam TV One mengaparkan. Terima kasih.